Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Judul rendungan kita adalah Diberkati karena anugrah Bayangkan Seorang pecandu alkohol masuk ke gereja Dia duduk di belakang Pianis, seorang wanita tua Yang baik, yang telah melayani Di gereja selama 30 tahun Keduanya menerita penyakit jantung Kuasa kesembuhan ilahi Melanda gereja Dalam sekejap, pecandu alkohol yang belum pernah Ke gereja sebelumnya disembuhkan Sedang si pianis tua Tidak Kebanyakan orang ketika mendengar cerita Seperti ini, akan menjadi kesal Dan bingung, mereka mungkin bertanya Bukankah seharusnya Tuhan menyembuhkan wanita tua Yang baik, dan telah melayaninya Dengan setia selama bertahun-tahun Bukannya si pemabuk itu Banyak orang masih percaya Bahwa Tuhan menyembuhkan Hanya orang yang layan Tetapi Itu bukan cara Tuhan bekerja Tuhan memandang iman Bukan perbuatan Puasanya dinyatakan pada orang-orang Yang mempercayai kebaikannya Daripada perilaku baik mereka Jadi, yang perlu orang lakukan Adalah menerima anugerah Tuhan Dengan iman Jika kita menerima berkat terbesar Yaitu keselamatan Hanya dengan percaya Bahwa Yesus melakukan semuanya Tanpa perbuatan baik kita Apa yang membuat kita berpikir Bahwa berkat-berkat lain Yang lebih rendah Dapat diperoleh Melalui perbuatan baik kita Kita diberkati Karena anugerah Ketika Anda hanya percaya Kepada pemberatan Injil Galatia 3 ayat 5 Kita diberkati Karena anugerah Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati